Hai selamat pagi teman-teman kali ini saya ada di ladang cabai di belakang rumah ini cabainya masih biru-biru semua teman-teman dan kenapa harga cabai itu saat ini itu sangat mahal bisa tembus sampai harga 100.000 lebih per kilo ini salah satunya karena kondisi cuaca yang tidak menentu kadang panas kadang hujan teman-teman dan tanaman cabai banyak yang terserang hama teman-teman jadi kalau teman-teman lihat ini terserang hama ini banyak sekali hamanya dan juga buahnya banyak yang busuk teman-teman seperti ini yang sudah saya ambil saya petik karena kena panas kena hujan akhirnya banyak mengalami pembusukan sebenarnya dari kami petani tidak menginginkan harga yang terlalu mencekik buat masyarakat tetapi sekali lagi yang mengontrol harga bukan dari petani tapi memang kondisi pasar ketersediaan barang sangat sedikit ini banyak yang menggerut down nya ya kalau dibilang sehat sih ya mungkin 70% aja ini teman-teman kalau punya tetangga saya ada yang lebih ekstrim bisa sampai mengkerut dan tidak berbuah lagi teman-teman kalau ini sih masih mendingan masih ada yang bisa dipanen sekedar info aja teman-teman untuk saat ini bulan Juli tanggal 12 ini harga cabai hijau di rumah saya itu per harganya Rp27.000 itu yang diambil oleh pedagang teman-teman oke sekian saja teman-teman sedikit sharing dari kami orang petani semoga aja ini bisa menjadi referensi untuk update harga dari tanaman cabai ini teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih